Ini urusan pemilu ini ya, yang angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR, saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan itu ada di DPR sana. Karena itu pemerintah yang gak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada keundangan DPR ya. Saya tidak tahu itu ya, itu urusan DPR, dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja. Kemudian masalah si rekap, itu saya kira kan itu bukan apa, menunjukkan hasil daripada pemilu itu ya. Hasilnya itu nanti, pengumuman resminya nanti itu kalau sudah diumumkan oleh KPU ya. Tapi kalau ada masalah, saya kira bisa dilakukan seperti yang sudah ada mekanismenya ya. Mekanismenya misalnya ketidakpuasan, ketidakpercayaan, itu kan ada jalurnya. Baik melalui Bawaslu, melalui MK, saya kira bisa seperti itu. Saya kira itu.